Tim Satgas Gabungan ini terdiri dari Dinas Kesehatan, BP POM Lampung, Dinas Ketahanan Pangan, Polri, dan lain-lain. Menjelang lebaran, tim Gencar melakukan inspeksi dadakan ke berbagai pasar sualayan modern di Bandar Lampung. Kegiatan ini sebagai antisipasi adanya makanan yang rusak, berizin edar palsu hingga ke Daluarsa. Beberapa lokasi sualayan yang diperiksa adalah Transmat Lampung dan Chandramar. Hasilnya dari beberapa pasar sualayan yang ditemukan makanan dalam kemasan parsel yang rusak dan hampir ke Daluarsa. Selain itu petugas juga menurunkan ratusan toples kue dan makanan ringan karena menggunakan izin edar yang sudah tidak berlaku. Nah ini kami temukan ada produk IPRT, jadi produk rumah tangga yang seharusnya sudah tidak boleh dijual kembali. Ada salah satu itu memang buatan dari ML ya, produk luar negeri, tapi sudah dilisen di Indonesia, sudah dari 2014 harusnya tidak, sudah expire. Tapi ternyata masih dijual untuk masyarakat. Petugas berjanji akan terus melakukan sidak hingga menjelang lebaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa makanan yang dijual tidak rusak dan ke Daluarsa. Andri Kurniawan, Sindy Tania, Kompas TV, Lampung.